Selamat datang di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Mari belajar bersama dalam video pembelajaran Interaksi dengan Bangsa Asing dan Perdagangan Nusantara pada awal masehi. Pernahkah kalian mendengar kisah jalur rempah? Bagaimana Nusantara bisa menjadi pusat perdagangan dunia? Sejak awal masehi, Nusantara menjadi wilayah strategis dalam perdagangan internasional karena kekayaan rempah-rempahnya. Banyak bangsa asing seperti India, Cina, dan Arab datang untuk berdagang bahkan menetap di wilayah ini. Interaksi dengan bangsa asing di masa lalu masih berpengaruh hingga saat ini mulai dari kuliner hingga budaya seperti batik dan alat musik. Memahami sejarah interaksi ini membantu kita menghargai keberagaman dan sejarah bangsa. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran ini adalah untuk memahami pengaruh interaksi dengan bangsa asing terhadap perdagangan di Nusantara serta menganalisis perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat akibat perdagangan. Mari kita mulai. Eh menurut kalian, bangsa mana yang paling berpengaruh dalam perdagangan di Nusantara pada masa lalu? India, Cina, atau Arab? Untuk memahami konteks ini lebih lanjut, kita harus melihat konsep jalur rempah. Jalur rempah adalah rute perdagangan yang menghubungkan Nusantara dengan India, Arab, dan Eropa. Barang-barang seperti cengkeh, lada, pala, dan kayu manis menjadi komoditas utama yang sangat diminati. Namun, perdagangan ini tidak hanya melibatkan pertukaran barang, tetapi juga budaya. Bangsa asing seperti India memperkenalkan agama Hindu-Buddha melalui perdagangan yang memengaruhi sistem pemerintahan dan budaya lokal, seperti terlihat pada kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa. Pedagang Cina tidak hanya membawa barang dagangan seperti porselen dan sutra, tetapi juga memperkenalkan seni dan arsitektur yang memengaruhi budaya Nusantara. Sementara itu, pedagang Arab selain berdagang, juga memperkenalkan agama Islam yang berkembang pesat dan menjadi agama mayoritas di Indonesia. Jalur rempah yang melewati Malaka, Sumatera, dan Jawa membuat Nusantara menjadi pusat pertukaran barang dan budaya. Pelabuhan besar seperti Sriwijaya di Sumatera dan Malaka berkembang pesat karena letaknya yang strategis. Nusantara dikenal dengan kekayaan rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada yang sangat diminati bangsa Eropa. Interaksi dengan pedagang asing memperluas jaringan perdagangan Nusantara hingga ke Afrika dan Timur Tengah. Selain memperkuat perekonomian, muncul pula akulturasi budaya dalam bahasa, adat istiadat, seni, dan agama. Contohnya, kata-kata Arab diadopsi ke dalam bahasa Melayu dan pengaruh arsitektur Hindu-Buddha terlihat pada candi-candi besar seperti Borobudur dan Prambanan. Beberapa contoh nyata dari perdagangan masa itu adalah Pelabuhan Sriwijaya di Sumatera, yang menjadi pusat perdagangan yang banyak disinggahi oleh pedagang Cina dan India. Di sisi lain, Malacca menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di Asia Tenggara karena posisinya yang strategis di jalur perdagangan laut. Mari kita lihat lebih jauh studi kasus dari interaksi tersebut. Salah satunya adalah kedatangan pedagang Arab yang tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga memperkenalkan agama Islam yang kemudian berkembang pesat di Nusantara. Contoh lainnya adalah pedagang India yang mempengaruhi budaya lokal, terutama dalam seni dan arsitektur Hindu-Buddha. Jika kita bandingkan, pedagang Cina dan Arab memiliki fokus yang berbeda. Pedagang Cina lebih menekankan pada perdagangan barang-barang seperti porselen. Porselen adalah jenis keramik yang terkenal karena keindahan, kehalusan, dan keawetannya. Sementara pedagang Arab membawa pengaruh besar dalam aspek spiritual dan budaya. Kita juga bisa melihat perbandingan antara Sriwijaya dan Malaka sebagai dua pusat perdagangan utama. Sriwijaya berkembang karena perannya dalam mengontrol perdagangan di wilayah Sumatera, sementara Malaka lebih maju karena memuasai jalur laut strategis yang menghubungkan Asia dan Eropa. Untuk memperdalam pemahaman, mari kita simak kisah, yarempah, dan sejarah di pelabuhan Sriwijaya yang ramai. Seorang pedagang Arab bernama Ahmad bertemu dengan pedagang Tiongkok bernama Chen. Mereka tidak hanya bertukar barang dagangan, tetapi juga cerita tentang budaya dan kehidupan masing-masing. Pertemuan mereka mengajarkan bahwa perdagangan bukan hanya soal bisnis, tetapi juga tentang pertukaran budaya dan memperkaya wawasan. Sebagai ringkasan, kita bisa menyusun peta konsep yang menunjukkan bahwa interaksi bangsa asing melalui perdagangan tidak hanya memperkaya ekonomi Nusantara, tetapi juga meninggalkan jejak budaya dan agama. Untuk tantangan aksi, saya ingin kalian mengidentifikasi satu barang di rumah kalian yang mungkin berasal dari hasil interaksi perdagangan masa lalu. Sebagai pertanyaan reflektif, pikirkanlah, i bagaimana jika Nusantara tidak menjadi pusat perdagangan dunia pada masa lalu? Apa yang akan terjadi dengan perkembangan budaya dan ekonomi kita sekarang?